Hai semua teman-teman kembali lagi bersama aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola kebaya modern tanpa jahitan bahu dan lengan pakai kera rebah tapi sebelum aku memulainya like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman Nah pola kebaya modern tanpa jahitan bahu dan lengan yang pakai kera rebah ini yang mau aku buat di video ini adalah permintaan subscriber aku ya teman-teman karena udah banyak subscriber aku yang meminta dibuatkan video cara membuat pola kebaya modern tanpa jahitan bahu dan lengan yang pakai kerah rebah untuk itu aku buatkan videonya ya teman-teman Nah sekarang biar aku mulai ini aku buat pola dasar kebayanya hanya sebatas pinggang aja dulu ya biar lebih gampang ya teman-teman Nah sekarang ini pola dasar kebaya bagian depan dan ini pola dasar kebaya bagian belakangnya ini sengaja belum aku potong ya teman-teman ini masih pola dasar kebaya bagian hadapan dan bagian belakang sekarang biar aku potong Hai dan selamat menikmati ini bagian depan sudah selesai aku potong sekarang biar aku potong bagian belakangnya ya nah ini ya teman-teman pola dasar kebaya bagian depan dan bagian belakang ini udah selesai aku potong nah karena ini masih pola dasar kebaya pola dasarnya jadi kerung lehernya ini tentunya masih kecil ya teman-teman masih sempit ya kalau ini kita pakai jadi biar aku kurangi 22 cm ya ini tergantung selera masing-masing ya teman-teman 2 cm itu gak ketentuan aku hanya mau kurangi 2 cm aja disini ya menurut aku 2 cm itu udah cukup bagus ini pola bagian belakangnya aku kurangi 2 cm di bagian bahu dan di bagian tengah belakang 2 cm ini kemudian biar aku potong nah sekarang biar aku potong lagi atau aku kurangi kerung leher bagian depannya ya 2 cm juga ya teman-teman kemudian dihubungkan ya kedua titik ini yang di bahu ini yang kita kurangi 2 cm dan yang di tengah muka yang kita kurangi 2 cm kita tarik garis kemudian dipotong nah ini udah selesai bagian kerung lehernya udah selesai ya teman-teman sekarang biar aku buat untuk tilenya ini kan tanpa jahitan bahu dan lengan ya teman-teman jadi ini nanti bagian bahu depannya ke bagian bahu belakang nanti kita satukan ya tapi disini kita bentuk dulu ininya untuk tilenya ya ini ada sedikit sisa kertasnya biar pas di garis bahu aku potong dulu ya nah ini sekarang biar aku buat dari pola depannya dulu ini dari pola depan ini turunkan dari garis lebar muka ini 2 cm 2 cm ini gak ketentuan ya teman-teman bisa juga kalian turunkan 3 atau 4 cm kalau kalian mau lebih seksi lagi tapi disini aku mau buat tidak seksi ya seperti model kebaya yang ada di layar itu ya teman-teman model kebaya yang aku pakai itu kalian bisa lihat di layar itu gak berapa seksi jadi disini aku turunkan 2 cm ya karena yang kebaya yang aku pakai itu turun kerah rebannya itu 2 cm aja dari ini dari garis lebar muka ini 2 cm ini ini 2 cm titik kemudian kita tarik garis kesini ya teman-teman ini karena kan kalian lihat yang tilenya itu pada model kebaya yang ada di layar yang aku pakai itu tilenya sampai di ujung bahu ini ya ini tarik garis biar aku tarik garis lurus ini dia ya aku buat untuk garis ini yang warna hitam aja ya teman-teman biar nampak bedanya ya ini dia tarik garis inilah nanti untuk tilenya ya biar aku tulis tilenya ini bagian depan tilenya depan gak usah dipotong dulu ya teman-teman sekarang biar aku buat lagi untuk tilenya bagian belakangnya ini bagian belakangnya ini juga tergantung selera masing-masing untuk seksi di tengah belakangnya ini ya teman-teman ini kan tengah belakang nah disini aku kan gak mau seksi jadi aku buat dari garis lingkar badan yang ada di pola belakang ini aku naikkan 2 cm ke atas gitu atau 1,5 cm aja ya ini 1,5 cm ingat ya teman-teman ingat ya teman-teman dinaikkan dari garis lingkar badan ini ya nah biar aku naikkan dari garis lingkar badan yang ada di pola belakang ini 1,5 cm ya ini beri titik bisa juga 2 cm ya teman-teman ini tergantung selera masing-masing jadi aku naikkan dari garis lingkar badan pola belakang yang ada di tengah belakang ini aku naikkan 2 cm atau 1,5 cm tapi disini aku naikkan 1,5 cm beri titik kemudian ditarik garis ya dari titik yang naik 1,5 cm ini tadi ke ujung bahu ini ya nah seperti ini ya teman-teman nah inilah untuk tile-nya biar aku tulis ya tile ini tile bagian belakang ya teman-teman belakang nah sekarang kita mau buat atau mau mengambil kerah rebahnya ya nanti kan ini kalau udah kita ambil kerah rebahnya ini atau sebelum kita mengambil kerah rebahnya dipotong dulu apa aja ya teman-teman dipotong dulu ininya bajunya ini supaya kalau udah selesai badannya dipotong baru kita bentuk kerah rebahnya karena nanti ini kan akan terpotong ya nah kalian lihat ya biar aku potong aja biar kalian mengerti ya teman-teman ini nah ini tile bagian depan sekarang tile bagian belakang nah seperti ini hasilnya ya ini nanti untuk dipotong ke brokatnya atau kebayanya untuk badan bagian depan dan ini untuk badan bagian belakangnya ini belakang ini depan jadi sebelum kita mengambil pola kerah rebahnya supaya kita gak repot-repot menciplak pola kerah rebah itu kita potonglah dulu badan bagian depan dan badan bagian belakang di kain brokat dan puringnya barulah kita bentuk kerah rebahnya nah sekarang biar aku tunjukkan ya teman-teman kepada kalian cara mengambil kerah rebahnya sekalian kita ambil ini pilihnya tanpa jahitan bahu dan lengan ini kertas warna lainnya aku buat ini kita ketemukan dulu ya teman-teman bahu ini bahu bagian depan ke bahu bagian belakangnya biar aku lem sorry ya teman-teman karena lama gak dipakai jadi ini ya lubangnya tertutup gitu ya tuh ya bahu yang kita yakin kemudian ini ini udah selesai ya bahu atau tile bagian belakang ini udah selesai aku tempelkan sekarang biar aku tempel ini untuk pilih bagian depannya ini biar disatukan ke bahunya bagian belakang ini bagian bahunya ya disatukan ya teman-teman di caranya ini pas di tepi bahu bagian belakang ini letakkan juga ini di tepinya ini juga gini jangan menimpa gitu ya teman-teman jangan ditimpa tapi di sampingnya gitu pas jangan lebih kertas yang kuning ini pas aja ya dilengketkan seperti ini nah ini ya udah aku tempel inilah nanti untuk inilah nanti untuk tilenya ini gak dipotong lagi nanti ya teman-teman ini akan menyatu karena ini tilenya atau kebayanya ini tanpa jahitan bahu dan lengan kalau kalian mau tahu lebih jelasnya cara menjahit atau cara membuat pola atau cara memotong kain pada pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan nanti kalian bisa cek tutorialnya aku udah pernah buat tutorialnya beberapa kali ya teman-teman cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan serta dengan cara menjahitnya pun aku udah pernah buat tutorialnya khusus cara membuat kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan disini aku membuat kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan Itu yang pakai kerah rebah ya Nah sekarang biar aku tempel ini ya Aku satukan ini disini Ditilih bagian Belakangnya ini ya Bukan ditimpa ya teman-teman Hanya disatukan ke sampingnya aja gini Rapat ya Menyatu gitu Tapi tidak menimpah ya Bukan ditimpa ya nah seperti semula ya waktu kita belum potong pilihnya ini nah seperti ini kemudian bagian depannya sekarang ini juga sama ya teman-teman sama ini enggak menimpa ya caranya seperti kita menyatukan seperti pola semula ya waktu kita belum memotong pilihnya ini karena kita akan mengambil kera rebahnya ini aku buat seperti ini supaya kalian mengerti ya teman-teman gampang mengerti apalagi mungkin ada kalian yang pemula ya nah ini ini udah aku tempel disini pola kerah rebah yang mau aku buat disini lebarnya 7 cm ya teman-teman nah pertama-tama dari garis ini dari garis atau dari pola pilih yang udah kita potong ini kita turunkan ke bawah 7 cm ya teman-teman dari potongan ini ya dari potongan antara tile dan badannya ini ya badan pola ini dari garis potongan ini kita turunkan 7 cm ini beri titik beri titik ya kemudian dari ujung bahu ini kita buat 10 cm ini lurus ya teman-teman lurusan bahu ini 10 cm beri titik ini kemudian kita buatlah kita buatlah sekitar 7-7 cm dari garis tile bagian depan ini ya supaya kita gampang menarik garisnya kalau udah kita buat ini 7-7 cm dari garis ini dari garis perbatasan tile dengan pola badannya ini kita turunkan 7-7 cm kemudian kita tarik garis nah di bagian ini dari ujung bahu ini tadi kan kita turunkan 10 cm ya ini lurusan garis bahu ini ya ini kalau ragu buat aja roll gini ya siku gini supaya lurus ya teman-teman nah ini dia ya turun 10 cm ini titiknya jadi di bagian ini tergantung selera masing-masing mau kita bentuk dia melengkung gitu pakai roll ini bentuknya seperti model kebaya atau seperti model kerah kebaya yang ada di layar yang aku pakai itu mau kalian bentuk melengkung seperti ini atau mau kalian buat runcing aja seperti kerah-kerah rebah kebaya yang lain itu kalian lihat kan disininya runcing tapi sengaja aku buat yang ini melengkung seperti ini ya teman-teman tapi kalau mau runcing pun kalian boleh membuatnya runcing gak usah kalian bentuk lagi seperti ini tapi disini aku bentuk ya seperti ini seperti kerah rebah yang aku pakai yang ada modelnya di layar itu ya supaya agak beda ya teman-teman di bagian bahunya ini bentuk kerahnya kemudian dari batas garis antara tile dan badan pola kebayanya ini perbatasan yang kita potong ini tadi ya teman-teman kita turunkan lah 7 cm ya teman-teman ini beri titik kemudian dari yang turun 7 cm ini kita agak masukkan ke dalam 1,5 cm ya teman-teman biar gak lurus bentuk kerahnya di belakang karena kan nanti di tengah-tengah belakang ini kan ada kancing jadi biar gak lurus kerahnya jadi agak kita masukkanlah 1,5 cm ini beri titik dari yang turun 7 cm tadi ya kemudian kita tariklah garis dari yang udah masuk 1,5 cm ini ke ini ke titik atau ke garis antara tile dan badan kebayanya ini ya ini yang kita potong tadi kemudian kita tarik garis kemudian kita tandailah 77 cm ke sini beberapa titik gitu ya teman-teman supaya gampang kita menarik garisnya diukur dari ini ya dari garis batas tile ini ke bawah 7 nah sekarang biar aku tarik garisnya ya dari ini ya dari yang udah masuk 1,5 cm ini tadi ya titiknya ini kita tarik ke sini goyang keluar 10 cm di sini tadi nah ini udah jadi ya teman-teman polanya tinggal memotong ya udah aku bilang tadi ya teman-teman kalau ini tergantung selera masing-masing mau dibulatkan di sini agak dilengkungkan di bagian ujung yang turun 10 cm ini atau mau segitiga aja gitu nah disini aku agak lengkungkan aja ya supaya ada bedanya dengan pola atau dengan kerah kebaya yang ada yang udah ada ya kan yang udah ada itu agak segitiga di sini nyata tapi ini aku bulatin agak melengkung gitu nah sekarang biar aku potong pilihnya ini dan kerahnya ini kalian lihat ya teman-teman supaya kalian lebih paham aku potong di bagian pilihnya dulu ya ini seperti tadi aja teman-teman memotongnya jangan beda lagi karena kan pilihnya tadi udah kita buat gitu nah ini tapi yang bagian bahu ini gak diputus lagi karena kan pola kebaya yang aku pakai itu bahunya tanpa jahitan bahu gitu gak ada jahitannya jadi ini menyatu ya nah sekarang biar aku potong ini masih di bagian pilih pola kebaya bagian belakang ya nah ini pilih bagian depan kembali kita potong seperti yang tadi tapi ini udah menyatu bagian bahunya ini dia sekarang biar aku potong untuk bagian kerahnya ini dipotong dari sini ya teman-teman ini dipotong dari sini terus ke sini ke sini atau biar aku potong dari sini aja dari tengah mukanya ini ya ke sini teman-teman luar ini dari batas ini ya garis yang udah kita taruh tadi nih nah ini ini pola kerahnya teman-teman ini biar aku tandain ini kerah bagian depannya supaya enggak salah masang nanti ya teman-teman kita tanda ya ini bagian depan atau muka gitu ya muka ini bagian belakang nah inilah dia ya teman-teman cara membuatnya ini ya ini ini udah selesai ini kerah ini tilih tanpa jahitan bahu dan dengar nah aku udah selesai membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan yang pakai kerah rebah ya teman-teman sampai disini dulu video aku ini semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian dibawah nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya see you on my next video see you on my next video see you on my next video